Selamat sore Pak Heri Selamat sore Mas Kiki Terima kasih Pak Heri Tahir kami mendapat kesempatan untuk Bisa bersama-sama mengikuti acara Ngopi Sore bersama Real MdK Group Kopi-kopi Papua loh Siap, kopi Papua kopinya paling enak Luar biasa Dalam masa pandemi ini Pak Heri kan kelihatannya terus bersemangat nih Gak pernah surut Pertama Pak Heri terus membantu menyiapkan rumah sakit ujung Dengan ventilator dan perangkat alkat kesehatannya Kedua menyiapkan pengadaan obat-obatan untuk pasien COVID Tapi Pak Heri juga tetap menjaga dan mengalami BUMN Cara membagi waktunya gimana nih Pak Heri? Ya Mas Siki, gak mungkinlah kita kerja sendiri Tentu kita itu bisa seperti hari ini Karena didukung banyak orang Alhamdulillah kan kemarin kita gerak cepat Membentuk tim yang ada kementerian Saya dibantu dua wamen yang sangat capable Pak Sesmen juga backgroundnya kuat Lalu yang menarik juga deputi-deputi saya kan fokus Kita tidak ada overlapping pekerjaan Di mana saya dengan dua wamen lebih ke managerial dan portfolio Deputi lebih in depth ke keuangan Adanya deputi keuangan Deputi hukum Deputi HRD Nah seperti itu Di lain pihak juga Ya kita membentuk tim-tim kecil Di mana tim-tim kecil ini punya target yang jelas Contoh saja Kita itu ada loh Yang namanya tim fokus untuk EV battery Di mana konsorsium dari empat BUMN besar Pertamina, PLN, Telkom, dan Inal EV battery Masih delapan tahun lagi Tapi kita siapin dari sekarang Kenapa? Ini bagian yang tadi Bahwa kita itu yang kerja Mesti ada tim Ada planning Ada target Nah sama juga Khususnya buat COVID-19 ini Kita sejak awal Kebetulan Kita punya visi Di mana yang namanya Negara sebesar ini Perlu adanya energi Ketahanan Kesehatan Juga ketahanan Ya safety-nya mesti ada Termasuk manan Nah tim ini ketika kita bentuk Awalnya untuk mengkonsolidasikan rumah sakit Nah karena waktu itu Kalau diingat mas kehidupan Kita udah bilang Oh rumah sakit kita akan konsolidasikan Ngapain Pertamina yang fokus Minyak Ya kan Importnya masih aja jalan gede Ngurusin rumah sakit Udah nih Nah tim ini yang akhirnya kita metamorfosiskan Kepada Tadi Tim Satgas Dan punya background yang tepat Sudah punya target Itu kita lakukan Karena sejak awal Ini mohon maaf Gak ada maksud apa-apa Kita sudah melihat Covid-19 ini Dan ekonomi Gak bisa terpisahkan Itu problemnya Dan Ini bener-bener Isunya sangat kompleks Daripada Kesehatan Kemanusiaan Ke ekonomi Kalau kita krisis dulu-dulu Mas Kislo Ingat apa Ekonomi dulu Keuangan Kalau ini bener-bener Plus berhenti Berhenti Dan kalau Kita ibarat Kan Naik kapal laut Ketika di tengah laut Berhenti Waktu mau jalan lagi Itu kan perlu tenaga Perlu bensin Jadi ini Yang kita hadapin sekarang Nah karena itu Saya berterima kasih Sejak awal Saya membentuk tim yang baik Saya tidak kenal Sama wamen saya Wamen tipe saya Gak gitu kenal Wamen budi Juga gak gitu kenal Tetapi Kedua wamen saya Loyal dengan Apa yang saya mauin Dan Kita bisa implement Sama-sama Nah ini Ini Bagian bagaimana Kalau kita bentuk tim itu Jangan selalu Karena Oh ini Kenal Jangan Kita Yang penting Visinya KPI yang jelas Nah ini Ini yang kita coba Bahwa Ketika ada Covid Dan Ekonominya juga Terimpak Mau tidak mau Kita harus mau punya Tim yang solid Yang profesional Untuk menjalankan ini Dengan target-target Yang kita lakukan Memang melelahkan Saya Selama Covid Sampai hari ini Alhamdulillah Diberi kesehatan Saya masuk kantor terus Mas Kiki Boleh cek Masuk kantor terus Karena apa Ya Yang namanya Leadership itu Harus Hadir Di saat-saat Seperti ini Kalau saya di rumah Terus juga Bukannya Apa ya Melanggar Aturan Pemerintah Pusat Atau daerah Tetapi ya Memang kan ada Bagian-bagian Yang seperti Para menteri Lain juga Tidak mungkin Kita meninggalkan Kerjaan kita Apalagi Polisi kita Sangat besar Jadi kuncinya Tim dan planning Dan karena kita tahu Covid-19 ini Sebuah impact Yang berbeda Dengan sebelumnya Antara Kesehatan Dan ekonomi Di situasi ini Sangat impact Jadi Pak Erick Kan mendorong BUMN-BUMN ini Terus secara Aktif Membantu Penahanan Covid-19 Bukan hanya Di Jakarta Tapi di daerah Daerah Jadi seluruh rumah sakit Sudah Khususnya rumah sakit BUMN Sudah memiliki Ventilator Alhamdulillah Alhamdulillah Keduanya juga Sudah mempunyai Hampir semuanya Sudah mempunyai Mesin VCR Artinya Untuk memeriksa Orang Apakah Nanti positif Atau tidak Sudah bisa Apakah Caranya bagaimana Menyemangati mereka Sehingga Mereka ini Waduh Buar biasa semua Ya Kembali ya Kita yang sendiri Mesti kasih lihat Kita yang semangat Dan kerja keras Kalau kita sebagai Pemimpin Males-malesan Juga hanya Bisa nyuruh Tidak mau turun Contoh hari ini Pak Presiden Mengistruksi Akan saya Bagaimana Saya ada Target-target KPI Salah satunya Membangun Moda transportasi Di Jakarta Bersama Pemda DKI Waktu saya Ketemu Pak Anies Waktu itu Langsung Ini sesuai dengan Instruksi Presiden 10 Januari Tanda tangan Hari ini Peresmian Luar biasa Empat Tentu bukan karena Saya dan Pak Anies Karena tim kita Kita juga di bawah Melihat bagaimana Kita punya komitmen itu Sama Dengan Pak Ganjar Waktu itu Isu Daripada Semen Rembang Dengan daerah Atau penduduk Desa sekitarnya Kita langsung Jalankan Alhamdulillah Udah jalan Dua bulan Nah karena itulah Kita harus punya Komitmen Kita punya target Apalagi kan Jelas ekosistem Yang mau dibangun BMI ini Tidak Menara gading Tetapi kita Harus Membangun bersama Dengan swasta Pemerintah daerah Pemerintah Yang lebih kecil Misalnya Kabupaten Maupun Desa Karena memang Suka tidak Buka Sepertiga Daripada Kekuatan ekonomi Indonesia Ada di BNN Nah ini problemnya Kalau BNNnya sakit Kedepannya juga Tidak bagus Karena Kontribusi BNN Juga kepada Pemerintah Baik dari pajak Baik dari Dividend Baik dari Royalty Macem-macem Itu luar biasa Besar Nah ini yang kita Juga harus jaga Jadi dijaga Menjaga ini Juga kan Memerlukan Semangat lagi Jadi Menjaga Supaya BNN Tetap Kinerjaan yang sehat Orangnya bersemangat Dan bekerja Mematuhi Protokol kesehatan Apakah Kemudian Ada Punya Sehan target Karena kan Ini Gini Kan Ini jadi malu juga Kadang-kadang Ya kita Memang Diajarkan oleh Ar-Mahlum Orang tua Saya kan Kita mesti Confident Kerja keras Waktu itu Kita sebenarnya Sudah menyanyikan Kementerian Keuangan Dengan segala Reformasi Yang kita lakukan Akan terjadi Efisiensi Akan Terjadi juga Pembesaran Dividend Ya kembali 90% Kena Covid Sekarang 90% Bisnis itu Kena Covid Yang ada Di BNN Hanya 10% Jadi Yang tadinya Dividendnya Kita mau Di atas Target Tidak Tidak Tanggung 50% Selama 5 tahun Kedepan Sekarang Buat Tahun Depan Saja Ini Jujur Saja Dari Target Yang Dicanangkan Sebelum Sebelumnya Tahun Depan Hanya Bisa Seperempat Karena Cuma 10% Yang Tidak 90% Kena Untung Saja Dividendnya Masih Seperempat Bayangan Kalau 90% Masih Sepuluh Kan Gak Seperempat Nah Apa Perusahaan Perusahaan Yang Tetap Baik Telkom Kesehatan Industri Yang berhubungan Dengan Sumber Daya Alam Makanan Yang Lain-lainnya Berat Nah Ini Yang Kita Jaga Jangan Sampai Juga Tadi Kita Yang Di Atas Ini Enak Enakan Tapi Yang Di Bawah Tidak Harus Menerima Atau Jadi Korban Karena Itu Dengan Segala Apa Gak Ada Maksud Apa Ya Efisiensi Malah Harus Jalan Terus Karena Itu Yang Tadinya Klaster 27 Sekarang Jadi 12 Dan Klaster Ini Bukan Menebak Tapi Berdasarkan Supply Chains Contoh Ada Yang Namanya Klaster Farmasi Disitu Ada Perusahaan Obat Dan Rumah Sakit Itu Satu Klaster Ada Juga Klaster Yang Namanya Infrastruktur Yang Tadinya Hanya Perusahaan Karya-karya Semennya Beda Semen Sekarang Disitu Karena Semen 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 Infrastruktur Emang Perlu Semen Kita Lakukan Klaster Klaster Ini Dan Tentu Yang Tidak Kala Penting Bahwa Semua Yang Kita Lakukan Ini Bisnis Proses Bukan Project Nah Saya Tetap Optimis Walaupun Jangka Pendeknya Seperti Ini Tapi Kedepannya Kita Akan Lebih Sehat Dan Saya Yakin Dividend Pun Akan Kembali Normal Karena Memang Kalau Dari Survei Terakhir Saja 500 Perusahaan Besar Dunia Itu Menyatakan Ekonomi Baru Kembali Tahun 2022 Quater 1 52% Walaupun 40% Ya Mudah-mudahan Yang 52% Salah Nah Berarti Recovery Yang kita Lakukan Juga Di Kementerian BUM Dan BUM Ya Pasti Butuh Waktu 2 tahun Untuk Mulai Kembali Ke titik Normal Dan Dengan Keputusan Hari ini Oleh Bapak Presiden Tidak Lockdown Itu Keputusan Tepat Kembali ke Poin Tadi Pertanyaan Mas Nomor Keputusan 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 Bukan Sesuatu Terpisahkan Dan Karena Itu Suka Tidak Suka Masyarakat Ataupun Keputusan Keputusan BUM Harus Adaptasi Dengan Kehidupan Yang Baru Tidak Bisa Ya Seperti Zaman Dulu Lagi Sulit Sekarang Harus Adaptasi Dan Terus Ekonomi Kita Coba Jalankan Kalau Bisa Balik 50% Sudah Alhamdulillah Terus Kat Tadi Cluster Ada Cluster Pangan Jadi Kat Kalau Kita Lihat Ramalan Dari BMKG Dan Berbagai Pihak Pergulan Tinggi Katanya Kemaranya Akan Panjang Berarti Kan Musim Tanam Keliharannya Mesti Dipe Cepat Bagaimana Dukungan BUM Pangan Kepada Memang Selain Penugasan Penugas Yang kemarin Sudah Diberikan Seperti Kita Harus Beli Ayam Hidup Kita Juga Harus Mulai Menanam Kebutuhan Kebutuhan Pokok Tetapi Itu Saja Tidak Cukup Justru Ini Yang Sedang Kita Percepat Bagaimana Memastikan Pupuk Pupuk Ini Juga Tidak Salah Memberi Harus Pupuk Ini Kepada Titik Yang Tepat Bukan Kita Anti Korporasi Tetapi Kalau Kita Mensubsidi Pupuk Yang Dapat Bukan Petani Malah Korporasi Kita Berlosan Nah Ini Yang Kita Coba Terus Terang Kemarin Baru Saja Ada Rapat Pangan Belum Jadi Belum Sebagus Farmasi Belum Sebagus Logistik Ini Kemarin Baru Dan Masih Ada Satu Dua Poin Tetapi Intinya Salah Satu Distribusi Kita BGR Itu Akan Kita Fokuskan Untuk Mendukung Pangan Lalu Kita Coba Juga Mensinergikan Pupuk Perkebunan Pertanian Supaya Benar-benar Mappingnya Pas Kita Juga Sedang Mereview Juga Bagaimana Peran Bulog PPI Berdikari Supaya Jangan Terus Tumpang Tindih Dan Kita Juga Mengharapkan Ada Perubahan Kebijakan Kedepan Bahwa Misalnya Kalau Kita Lihat Apa Yang Terjadi Di Import Gula 3 Juta Setengah Itu Untuk Gula Konsumsi Itu kan 3 Juta Setengah Nah Sekarang Kita Masih Import Satu Setengah Juta Dari BUMN 800 Ribu Dari Suasa Satu Koma Juta Nah Kita Mau Coba Bisa Enggak Dengan Sinergi Pupuk Perkebunan Pertanian Dan Pangan Itu Kita Bisa Suasa Enggak Gula Karena Kenapa Dengan Jumlah Lahan Yang Kita Punyai 130 Ribu Hektar Ditambah 140 Ribu Hektar Lahan Rakyat Yang Kita Bisa Jadikan Plasma Itu Kan 270 Ribu Hektar Kali 7 Ton Kan Hampir 2,1 Nah Ini Kita Coba Target Sama Juga Di Garam Kemarin Saya Baru Lihat Perusahaan Garam Ini Pertama Kali Karena Sudah 7 Bulan Kan Banyak Sekali Ini Sekarang Saya Udah Mulai Kepangan Garam Sendiri Kemarin Kita Lihat Masih Fokus Kepada Garam Konsumsi Bagus Tetapi Garam Untuk Kebutuhan Industrinya Masih Import Nah Kita Juga Sedang Ngobicara Dengan Menko Menteri Perdagangan Mungkin Nggak Perusahaan Garam BUMN Ini Diberi Kesempatan Juga Untuk Mulai Melihat Potensi Investasi Di Luar Negeri Bukan Disini Di Luar Negeri Untuk Melihat Garam Industri Karena Garam Industri Sulit Kita Kompetisi Dimana Negara Lain Garam Industrinya Itu Kayak Di Padang Pasir Itu Udah Ada Nah Kita Coba Melihat Itu Supaya Walaupun Import Tapi Sebenarnya Barang Kita Juga Nah Hal-hal Ini Kita Coba Lihat Memang Nggak Bisa Besok Pangan Ini Akan Kompleks Tetapi Paling Tidak Ada Nawah Itu Dan Implementasi Ya Mungkin Satu Dua Tahun Ini Ada Perubahan Beda Sama Bangun Stasiun Tadi Hanya Tiga Bulan Yang Ini Agak Sulit Tapi Harus Harus Mulai Terus Mau Tanya Lagi Sedikit Ini Soal Dalam Mengangkat Atau Memilih Direksi Selain Rekam Jejak Kira-kira Pertimbangan Apa Lagi Yang Bapak Ini Ini Yang Menarik Bahwa Pemilihan Direksi Komisaris Itu Kita Ada Tiga Proses Satu Ada Proses Assessment Yang Harus Diikuti Contoh Ini Hal Yang Kita Lakukan Ini Bukan Sebuah Metode Lama Tapi Kita Lakukan Yang Baru Bahwa Tadi Satu Direksi Komisaris Itu Harus GCG Ahwah Tapi Disini Kita Masukkan Ngerti Digital Leadership Ngerti Global Business Safety Customer Focus Building Strategic Partnership Ada 10 Jadi Selain Memang Dites Dan Mengikuti Prosedur Yang Sebelumnya Kita Tambahkan Dengan Prosedur Yang Baru Karena Good Corporate Governance Itu Penting Lalu Lalu Juga Kita Melibatkan Menteri Terkait Karena Tidak Mungkin BMN Karya Tidak Punya Hubungan Baik Dengan Pak Basuki PNPR Nggak Mungkin Nah Ini Yang Kita Coba Pastikan Nah Tentu Yang Lain Saya Juga Mendengar Pasar Karena Kenapa Kalau Kita Membangun Ekosistem Yang Baik Ya Harus Diterima Pasar Dan Saya Tidak Takut Diancang Ancang Karena Loyalitas Saya Jelas Saya Loyalitasnya Ke Presiden Karena Saya Pembantunya Beliau Yang Kedua Tadi Kita Membangun Sistem Yang Transparan Untuk Kita Bisa Memastikan Lima Tahun Lagi BMN Berubah Salah Satunya Yang Sudah Disetujui Presiden Dan Ibu Sir Mulani Kemarin Saya Sudah Sampaikan Teman-teman Komisi Enam Bahwa Kita Tidak Mau Ada APBN Lagi Kedepan Tapi Kita Satu Persen Dari Dividen Nah Dengan Itu Seluruh Kementerian BUMN Akan Memastikan BUMN Untuk Dividen Jadi Jadi Tidak 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 Memikirkan Uang Cepat Uang Cepat Apa Kalau Jabatan Disini Harganya Segini Karena Kecemburuan Gajinya Disini Kecil Gaji Direksi Komisaris Tidak Kalah Dengan Swasta Padahal Disini Yang Namanya Polisi Cemburu Nah Kalau Itu Konsepnya Sudah Dividen Sama Mereka Kerja Juga Digaji Dapet Dividen Nah Disini Pun Sebagai Manajer Mendapat Nah Ini Titik Temu Yang Sudah Kita Sepakati Dan Kita Carikan Jalan Jadi Itu Karena Bukan Apa-apa Kembali Bukan Arogansi COVID-19 Memaksa Kita Melakukan Segala Percepatan Dan Dari Yang Saya Pelajari Banyak Ekonom Ekonom Dunia Bilang Indonesia Ini Negara Besar Karena Punya Dua Satu Market Kedua Sumber Daya Alam Tetapi Dua Poin Yang Lain Indonesia Harus Bikin Perubahan Besar Besaran Apa Di Logistik Sistem Supaya Murah Dan Yang Kedua Percepatan Teknologi Dari Hari Hasil Riset Yang Kemarin Juga 500% Besar 75% Para CEO Perusahaan Besar Meyakini 75% COVID-19 Memaksa Kita Akan Go Digital Jadi Loncat Kita Go Digital Nggak Bisa Di Errakan Dan Termasuk Kita Semua Hidup Kita Pun Harus Adaptif Sekarang Even Saya Yakin Nanti Ketemu Vaksin Kita Akan Berbeda Kayak Hidup Lihat Artinya Mulai Dari Supply Chain Juga Nanti Langsung Harus Go Digital Itu Dan Itu Juga Yang Saya Bilang Tadi Challenge Kita Memperbagi Supply Chain Dan Logistik Tadi Digital Tapi Kekuatan Kita Punya Market Nah Jangan Market Ini Dikasih Orang Terus Karena Kedepan Sendiri Yang Namanya Global Traveling Global Economy Hari ini Semua Balik Ketitik Bilateral One on one Akhirnya Energy Security Food Security Health Security Indonesia Mesti Jaga Masa Obat 90% Import Alat Kesehatan Sebelum Terus Kalau Sakit Akhirnya Kita Lebih Mahal Jadi Kadang Kadang Kan Mereka Oh Ini Karena Dokter Bukan Karena Struktur Detailnya Itu Jadi Mahal Jarum Import Selang Import Bahan Bakunya Import Ini Yang Kita Harus Pastikan Paling 50 50 50 50% Lokal Produk 50% Import Tapi Bertahap Nanti Jadi Pak Erick Mengharapkan BUMN Ini Menjadi Pionir Dalam Menjaga Atau Mengembangkan Security Sama Energy Security Bersama Ekosistem Sama Swasta Sama Semua Tapi Kita Harus Menjadi Lokomotif Lokomotif Jadi Sekali Lagi Bahwa BUMN Ini Tetap Akan Menjadi Lokomotif Pembangunan Ekonomi Di Kala Pandemi Dan Nanti Pas Pandemi Istilah Kerennya Kalau Anak Muda Prime Mover Ini Perubahan Paradigma Ini Pak Erick Mengharapkan Bisa Diikuti Oleh Semua BUMN Baik Cluster Pangan Energi Infrastruktur Dan Direksi Dan Komisaris Kalau Tidak Siap Berubah KPI Kita Copot Susah Aman Oke Siap Terima kasih Kepada Sobat RM Yang Telah Menyaksikan Acara Ngopi Sore Hari Ini Dan Selamat Berjumpa Di acara Ngopi Sore Berikutnya Terima kasih Pak Erick Terima kasih Bedanya Nggak bisa Salam Nggak bisa Penuh Sekarang Coba Begini Terus Siap Terima kasih Thank you Thank you Terima kasih Terima kasih